Halo, apa kabar? Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jumpa kembali dalam program Mimbar Kecil. Bapak-Ibu yang terkasih, pernahkah kita merasa gagal dalam kehidupan ini? Rasa-rasanya setiap orang hampir pernah mengalami kegagalan atau merasa gagal. Mulai dari sederhana, ketika kita di rumah, para ibu yang memasak gagal untuk menyajikan masakan sesuai dengan apa yang dituliskan di resep atau sesuai dengan yang dibayangkan. Atau lebih besar lagi, misalkan kita sebagai suami atau seorang ayah, kita gagal dalam suatu pekerjaan tertentu, dalam suatu usaha tertentu, dan masih banyak lagi kegagalan-kegagalan yang mungkin kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya Bapak-Ibu, bagaimana kita berdamai dengan kegagalan itu? Tidak sedikit orang yang tenggelam dalam rasa bersalah atau rasa kegagalan ini. Bahkan, tenggelam dalam kegagalan menyebabkan kita semakin terpuruk dan tidak mampu untuk bangkit dan berkarya. Namun, di sisi lain, kita juga membutuhkan tanda petik suatu kegagalan untuk menjadi pemantik supaya kita dapat bangkit kembali untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam sisi ini, kegagalan bisa dipandang sebagai sesuatu yang memberikan dampak positif. Nah, ada satu kata yang menggambarkan daya atau kemampuan kita bangkit dari kegagalan, Bapak-Ibu. Kata ini disebut resiliensi. Resiliensi ini adalah daya pantul. Seperti kita memantulkan sebuah bola, ya, ketika kita jatuhkan ke bawah, maka bola itu akan kembali ke atas karena memiliki daya pantul. Nah, manusia, kita semua, kita memiliki daya tersebut untuk bangkit dari kegagalan, untuk bangkit dari perasaan bersalah, perasaan terpuruk. Dan daya itu semakin bisa kita lakukan karena apa? Karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang selalu membuka tangannya bagi kita untuk sebuah kesempatan kedua. Dimana manusia memang gagal, pernah gagal, dan mungkin juga akan selalu jatuh, tetapi kasih Allah selalu menyambut kita untuk kemudian bangkit dari kesalahan kita, dari kegagalan kita. Seperti apa yang dikatakan Pemasmur di dalam Masmur 103, ayat yang ke-9, sampai dengan ayat yang ke-13. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Tuhan menyambut kita dengan sangat luar biasa dan bersama dengan Pemasmur, kita ingin bangkit dari kesalahan, bangkit dari kegagalan kita. Karena apa? Karena Tuhan sayang kita semua. Mari Bapak Ibu, jika kita dirundung duka karena kesalahan-kesalahan kita, atau kegagalan-kegagalan kita, kita dihantui oleh rasa takut gagal, atau rasa bersalah yang sedemikian rupa, mari bangkit, mari kalahkan rasa takut gagal itu, atau derita kegagalan itu untuk terus berkarya, dan kemudian kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin, Tuhan berkati kita semua. Mari berdoa. Bapak, dalam hidup ini banyak sekali kegagalan kami, dan kadang kami terpuruk karena kegagalan-kegagalan itu. Di rumah, di tempat kerja, atau dalam bidang pekerjaan kami, yang kami lakukan di rumah, kami juga tak jarang melakukan banyak kesalahan dan juga kegagalan. Bapak, ajar kami bangkit, ajar kami untuk memperbaiki diri, ajar kami untuk terus menerus bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami menjadi manusia yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Terima kasih, Tuhan. Ini doa kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan itu pengasih dan penyayang, Panjang sahabat, Kasih setianya besar, Tuhan itu baik pada semua orang, Penuh rahmat pada semua ciptaannya. Tuhan lah penopang bagi orang yang jatuh, Dialah penegak bagi semua yang tertunduk. Mata semua orang, Menantimu Tuhan, Memberimakan dan kenyakkan semua yang hidup. Tuhan itu pengasih dan penyayang, Panjang sahabat, Kasih setianya besar, Tuhan itu baik pada semua orang, Penuh rahmat pada semua ciptaannya.